Mengatasi permasalahan akses air di lahan pertanian dataran tinggi, pemerintah kecamatan Terara mengharapkan OPD terkait memperlakukan terobosan teknologi tepat guna, salah satunya dengan mengembangkan drip irrigation. Metode ini dinilai merupakan metode yang cukup bagus karena menghemat air dan pupuk. Berdasarkan keterangan camat Terara lalu hari adi, salah satu potensi desa Terara adalah pertanian. Meski demikian, masih terdapat berhektare-hektare lahan pertanian di wilayah tersebut yang masih belum mendapatkan akses pengairan yang memadai. Lahan-lahan tersebut biasanya berada di dataran tinggi, sehingga pada saat musim kemarau, akses petani untuk mendapatkan air terhambat. Terdapat beberapa desa yang mengalami kondisi serupa, diantaranya desa Lening, Jenggi, Suradadi, Rarang Batas, dan beberapa titik wilayah lainnya. Untuk itu, dinilai perlu ada terobosan teknologi pertanian untuk menangani masalah tersebut. OPD teknis terkait diharapkan bisa segera mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan drip irrigation system atau yang dikenal dengan irigasi tetes. Metode ini dinilai merupakan metode yang cukup bagus karena menghemat air dan pupuk, dengan membiarkan air menetes pelan-pelan ke akar tanaman. Ditambahkan hari adi, penerapan sistem irigasi tersebut memang membutuhkan sarana-prasarana yang memadai. Meski demikian, pihaknya meyakini dengan bantuan dinas pertanian, semua itu bisa terwujud dan tentunya akan meningkatkan hasil pertanian petani, terlebih lagi struktur tanah pertanian yang ada di wilayah kecamatan terara cocok untuk jenis tanaman apapun. Ada di beberapa tempat yang memang melihat, mengelihat dari segitu beberapa lahan, letaknya di atas, tidak berpengairan teknis, itu merupakan lahan-lahan yang membutuhkan sentuhan khusus terkait dengan pengembangan pertanian. Lahan-lahan itu, sentuhan khusus artinya, perlu teknologi yang lebih maju untuk bisa mengembangkan tempat itu, supaya bisa menjadi areal pertanian yang maju. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa teknologi itu penting. Misalnya, bagaimana di tempat yang tinggi tadi itu, di sulit air itu, bisa diterapkan di situ sistem drip irigasi teknis, sistem drip irigasi sistem di situ. Selain perbaikan sistem irigasi di lahan dataran tinggi, dalam upaya meningkatkan potensi pertanian, pihak kecamatan tengah mensosialisasikan sistem tanam lawan arus kepada masyarakat. Sistem budidaya lawan arus ini adalah mengajak masyarakat untuk tidak hanya fokus, mengembangkan satu komoditi di satu musim, akan tetapi beralih dengan mengembangkan komoditi tertentu di luar musim tanamnya, karena tentunya peluang keuntungan pasar yang akan didapatkan jauh lebih menjanjikan.